Halo petlovers, kali ini saya akan sharing mengenai ektoparasit pada anjing ataupun kucing. Yang biasa kita kenal itu ada 4, jadi ada yang namanya caplak, kemudian ada juga pinjal atau kita biasa kenalnya dengan kutu lompat. Tapi kalau kutu lompat ini seringnya ada di kucing, kemudian ada juga lice, atau kita biasa taunya itu kutu rambut. Yang terakhir itu mites, mites itu tungau, tapi dia biasanya ada di dalam tubuh hewan, seperti di liang telinga atau di dalam kulit. Kalau di anjing itu biasa menyebabkan demodex, kemudian kalau di anjing kucing, kemudian rabbit itu menyebabkan scabies.